Intro Sahabat MQTP kembali lagi dalam program Inspirasi Pendidikan Saya masih bersama dengan Bu Ade selaku kepala sekolah dari PG dan TK Darutauhid Sahabat MQTP Kalau misalkan banyak yang mengatakan bahwa fondasi terhadap seorang anak ini harus dimulai sedini mungkin Setelah tadi kita juga berbincang berkenaan dengan pendidikan karakter yang diterapkan di PG dan TK Darutauhid Kita jadi penasaran nih Sahabat MQTP Bu Ade sebetulnya kalau untuk penerapan pendidikan karakternya ini diterapkan seperti apa sih di PG dan TK ini? Iya, jadi penerapan pendidikan karakter sebetulnya ini waktu yang tepat Ketika ini diterapkan kepada anak usia dini, tadi yang disampaikan ke Sarah Masa golden age ini ada di masa anak usia dini Dan mendidik anak usia dini seperti kita Melukis di atas batu Artinya ini adalah investasi yang panjang Pendidikan karakter yang kita terapkan saat ini Ini akan menjadi filter, ini akan menjadi investasi pada masa yang akan lebih lama Betul Sehingga penerapan tetap kita akan sesuaikan dengan kondisi bagaimana anak-anak usia dini di lapangan Tentunya dengan tadi strategi pengajaran Lewat storytelling, lewat karya wisata, field trip, kemudian lewat ekstrakulikuler, intrakulikuler Nah kita masukkan pendidikan-pendidikan karakter ini lewat satu adanya konsep penawing, feeling, dan acting Untuk para siswa yang ada disini Para siswa yang ada di TK dari Talhid Seperti itu Karena kan biasanya dikatakan, makanya dikatakan bermain sambil belajar Sahabat NKTV ya Kalau misalkan yang sudah kuliah kan ini banyaknya belajar aja nih Kalau disini banyaknya juga bermain ya Bu ya Lantas mata pelajaran mungkin kalau di sekolah dikatakannya ya Yang diterapkan disini apa saja sih Bu materi-materi Iya, jadi kalau di TK itu adalah bidang pengembangan Namanya tidak ada mata pelajaran Bukan mata pelajaran Tapi bidang pengembangan Dari semua lima aspek atau enam aspek perkembangan tadi Kita integrasikan secara holistik Menjadi satu kegiatan itu utuh Dan di dalamnya pendidikan karakter itu dimasukkan Contoh ketika anak untuk berbagi makanan Disini ada pendidikan karakter Ketika anak harus berbaris dengan rapih Itu juga sama disitu ada pendidikan karakter Bahkan pola penerapan Kita mulai dari awal masuk itu Kita ada penyambutan Penyambutan diberikan oleh para guru Untuk menyambut anak-anak yang baru masuk sekolah Kemudian masuk pada area pembukaan Tepatnya disini Ada kegiatan activity games Sampai akhirnya kita masuk pada pembelajaran inti Yaitu di indoor atau kelas Sampai jam berapa dari jam berapa nih Bu? Iya, pendidikan di kita adalah sampai jam setengah satu Pasca sholat zuhur berjamaah Baru anak-anak boleh pulang Hanya khusus untuk playgroup Ini disesuaikan dengan kriteria usia Sehingga pembelajaran itu dimulai jam 9 Dan selesai tepat pukul 11 Lebih diperingan ya? Lebih diperingan Karena memang orientasi untuk playgroup itu adalah titik tekan baru Untuk aspek sosial emosi dan khususnya sosialisasi anak-anak dengan teman-teman yang lainnya Saya jadi penasaran nih sahabat MGTV dan juga Bu Ade Kalau tadi kan dimulainya anak-anak dari jam 7 ya Sampai dengan jam setengah satu Selesai salat zuhur ini Kalau berkenan nih Bu bisa disampaikan Ngapain saja sih mereka ini dari awal datang Sama mereka pulang lagi? Iya, dari jam 8 ya Tepatnya itu anak-anak tadi ada kegiatan pembukaan Yaitu dengan melapaskan asma urhusna Kemudian yang kedua ada activity games Jadi anak-anak sebelum masuk kelas atau indoor Anak-anak itu memiliki surplus energi bahasanya seperti itu Sehingga kita salurkan dulu anak-anak untuk bermain dulu Jadi tidak langsung masuk kelas ya Anak-anak lewat activity games itu anak-anak bermain dulu Baru selesai bermain activity games Kemudian anak-anak masuk kelas Dan kita disini melakukan kegiatan kehasan pesanren Apa saja yaitu dengan kegiatan pembelajaran tilawati Quran Ada tilawah dulu? Ada tilawati Quran Jadi program pembacaan Quran kita lewat metode tilawati Setelah itu anak-anak selesai pengajaran tilawati Itu mengerjakan pembiasaan sholat Tuhan Baru setelah itu masuk ke sentra Yaitu sentra pembelajaran Yang itu menginduk pada tadi Dinas pendidikan dengan kurikulum 2013 Sehingga diakhiri nanti setelah makan siang Itu anak-anak sholat zuhur berjamaah Dan kita sudah mulai melakukan kegiatan sholat sunahnya juga Kobla dan bak dan zuhur kita sudah mulai rutinkan pembiasaannya Berikut terakhir rekoling surat Surat-surat atau ayat-ayat Quran yang sudah dibelajarkan kepada anak-anak Baik Untuk harapannya sendiri sih atau targetnya begitu ya Dari anak-anak yang ada di PG dan TK ini Selepas mereka keluar bekal apa yang mereka miliki sih Bu? Betul Jadi kalau berbicara bekal ini kaitan standar kelulusan ya Standar kelulusan dari TK Darutauhid itu kita sama menginduk kepada awalnya Itu berbicara kepada visi dan misi ya Tadi disampaikan bahwa kita satu harapannya anak-anak mengenal Tauhid ya Atau mengenal bagaimana Allah lewat Asmaul Husna Anak-anak bisa mendawamkan bagaimana lafaz Allah ya Dengan zikir Asmaul Husna berikut kisah-kisah yang Bu Guru sampaikan kepada anak Yang kedua adalah anak-anak memiliki pembiasaan adalah pada sholat Sholat kita sudah menjadi standar kelulusan bahkan anak-anak TKB yang akan lulus itu ada namanya Tes bacaan dan gerakan sholat yang baik dan benar Masya Allah Seperti itu ya Kita buat sertifikatnya juga Sehingga harapannya pembiasaan ibadah ini menjadi pembiasaan yang itu mengakar bahkan menjadi bekal yang panjang tadi disampaikan Yang ketiga adalah anak-anak mencintai Quran Lewat membaca, menghapal Kemudian mengimplementasikan tadi pendidikan karakter baku yang sudah disampaikan Bagaimana anak-anak memiliki karakter yang baik dan juga kuat Ya seperti itu Baik Ada tidak sih materi penunjang diberikan yang ini juga semakin menunjang agar target-target tadi ini tercapai oleh para asiswan itu? Ya untuk materi penunjang dari kurikulum kehasan ini menjadi pemuatan sehingga anak-anak tadi bisa mencapai standar kelulusan yang tadi disampaikan Dimulai satu dari tadi pendidikan agama Islam kita memasukkan muatan untuk sejarah kebudayaan Islam juga Jadi kita ada materi-materi yang sifatnya storytelling dan itu setiap hari kita lakukan kepada anak-anak Kemudian yang kedua adalah adanya tadi ya kegiatan-kegiatan yang itu melibatkan orang tua Karena di kita ada kegiatan parenting kita juga melibatkan orang tua sebagai volunteer Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sentra atau tadi ya role play pernah saya sampaikan Itu mengusung beberapa tema sebagai puncak tema Yang itu melibatkan orang tua sehingga membuat miniatur-miniatur anak dalam proses pembelajaran Karena pelibatan orang tua ini sangat penting sekali ya Satu memotivasi anak, dua akan menjadi figur keteladanan Dan yang ketiga adalah kerjasama sinergi pihak sekolah dengan orang tua ini akan semakin lebih menguatkan untuk penerapan harapan tadi ya Setelah dengan harapan pendidikan di TK dan di PG dan TK Daruh Masya Allah luar biasa sekali nih wadah nih Untuk jumlah siswa sendiri total dari PG dan juga tanya berapa banyak? Kita kuota 106 Alhamdulillah tahun ajaran ini kuota ini tercapai Ada berapa kelas nih Bu? Kita punya tiga kelas ya untuk play group kemudian TKA dan TKB Itu berarti nanti dibagi tiga ya diampu oleh berapa guru biasanya? Betul, jadi kita format pembelajaran di masing-masing kelas itu adalah mengacu pada kelompok kecil Jadi sesekali ada guru yang sifatnya klasikal tetapi penguatan pada kelompok kecil sehingga satu kelas nanti dibagi tiga kelompok Dan satu kelompok itu ada PG gurunya masing-masing Jadi setiap gurunya ini memegang kelompok-kelompok tadi ya Bu Ade ya Baik, kalau misalkan dari tadi anak-anak yang ada di sini kemudian guru-guru yang ada di sini Tentu juga kita kan ingin mengetahui kegiatan-kegiatan ini kan ada penunjangnya ini kegiatan orang tua ya Bu Ade ya? Biasanya orang tua dilibatkan untuk datang ke sini atau tidak sih? Karena sebetulnya kelihatannya sepuluh gitu ya untuk datang mengantar anak atau dibuat seperti ya Mas Ibu? Jadi kita sebenarnya punya aturan tersendirian Jadi kalau orang tua sudah mengantarkan memang itu tidak menemani anaknya di sekolah Harapannya tadi ada pembelajaran karakter disiplin, kemandirian juga masuk di sana gitu ya Tetapi ketika kegiatan-kegiatan puncak tema atau ada bahasa unjuk kabisa di kita Itu orang tua sangat antusias dan bahkan tadi mereka menjadi volunteer, sinergi untuk kegiatan dengan pihak sekolah Dan yang tidak kalah menariknya setiap satu bulan sekali kita punya kegiatan parenting Yang itu dibesarkan juga menjadi namanya seminar parenting untuk program orang tua Jadi sengaja itu merupakan aturan untuk tadi menerapkan pendidikan karakter baku ini ya Bu Ade ya Baik Wadi nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat MQTV nanti kita akan lanjutkan kembali Jadi tentunya perbincangan kita dalam program inspirasi pendidikan Masih ada satu segmen terakhir berkenaan dengan penerapan ilmu tentunya pada anak-anak yang masih berusia dini di PG dan TK Daratawi Tetap bersama kami sahabat MQTV dalam program inspirasi pendidikan Terima kasih Terima kasih